Pemotif saya melihat, karena dia sudah melampau batas, karena dia sudah berseliku dengan istri saya. Terus itu obat dari mana Pak? Ngambil dari mana? Obat saya ngambil dari rumah sakit. Ngambil dari rumah sakit atau ngambil nyuri atau gimana Pak? Kamu sengaja ngambil atau gimana? Gini. Udah disiapin atau gimana? Belum, enggak, enggak mencuri. Ngambil obatnya dari rumah sakit. Sesuai dengan cuma 5 cc. Obat apa aja Pak? Obat roponium. Sama? Dipenitramin. Oh yang benar loh itu. Ada hasilnya itu. Jangan bohong terus kamu. Rumpur kenapa? Rumpur kenapa? Rumpur kenapa? Rumpur kenapa? Kita ngambil lagi. Kita ngambil lagi. Ini karakannya. Maksud dari Bapak menyentikkan obat tersebut ke korban? Korban apa maksudnya? Saya tujuannya hanya untuk melemaskan ototnya saja. Karena kalau saya ngasih tau ke yang lain mas Pahal perselingkuhan ini. Ini hanya aib. Makanya saya mau klarifikasi secara diri sendiri. Maksud melemaskannya itu seperti apa? Biar orang tersebut lemas. Kemudian intinya saya mau kasih efek jerak ke beliau. Karena saya badannya kecil dia besar. Kalau kita sparing pasti saya kalah guluan. Makanya untuk itu saya dengan inisiatif menyentikan obat tersebut. Bila mana sudah kena obat tersebut efek lemas. Biar saya bisa efek jerak. Tapi setelah disuntikkan 10 menit kemudian. Pasien belum terjadi kejang. Bila baru keringetan dan shock. Saya juga kaget dengan efek tersebut. Saya sendiri langsung minta tolong keluarga. Untuk menggotong ke mobil. Untuk membawa ke puskesmas. Di puskesmas pun saya yang menolong. Setelah kamu suntikan. Niatnya apa kalau dia udah lemas? Pengen nunjukin niatnya. Tapi efeknya lain di luar jangkauan saya. Bukan ahlinya. Sudah cukup ya. Terima kasih. DPluh. Tidak. 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 Terima kasih.